Intro Persi Solo memberikan kekalahan perdana untuk Bojan Hodak sebagai pelatih kepala baru Persi Bandung Pada lagu yang digelar di stadion Manahan Solo tersebut Persi Bandung harus mengakui keunggulan tim Tuan Rumah Dengan skor akhir 2-1 Sempat unggul lebih dulu pada mani ke-31 lewat gol epik dari Ciro Alve Persi Solo berhasil comeback lewat 2 gol dari Ramadhan Sananta pada mani ke-32 dan 43 Pertandingan perjalanan seru dan menarik sejak babak pertama Namun pressing dari tim Tuan Rumah belum mampu ditahan dengan permainan dari anak asu Bojan Hodak Kekalahan ini menjadi kekalahan pertama untuk Bojan Hodak sejak ditunjuk menangani tim Maung Bandung menggantikan posisi Luis Mia Pada pertandingan ini Boboto kembali menyoroti lini belakang Persi Bandung yang dikawal oleh Victor Iqbonifo dan kawan-kawan Selain lini belakang lini serang Persi Bandung terutama striker utama milik Persi Bandung Yakni David Da Silva Juga tidak lepas dari kritikan tajam Boboto Usai Laga Seperti yang terlihat di akun Instagram resmi milik Persi Bandung Dengan kekalahan ini Persi Bandung berada di zona merah kelas main Liga 1 2023 Dengan menempati sementara posisi ke-16 dengan raihan 7 poin Hasil dari 4 kali hasil ima 2 kali kekalahan Dan 1 kali kemenangan Sementara dengan kemenangan ini Persi Solo berada di posisi ke-8 dengan koleksi 9 poin Seperti diketahui Laga Persi Bandung kontra Persi Solo tadi menjadi ajang reuni antara Bojan Hodak dengan Leonardo Medina Meski tidak ada dalam klub yang sama namun keduanya sempat bertemu beberapa kali di pertandingan Bojan Hodak menjadi pelatih Kuala Lumpur City dan Medina bertugas sebagai asisten pelatih di JDT Bojan mengatakan bahwa dia sebenarnya tidak terlalu mengenal dekat pria asal Meksiko tersebut Namun dia bisa menyimpulkan bahwa Medina merupakan sosok yang punya kualitas dalam hal meramu strategi Acuannya adalah karena dia begitu sukses bersama JDT ketika diasul Luciano Figueroa Serta Benjamin Mora Komunikasi antara mereka hanya terjadi beberapa saat saja sebelum pertandingan di kompetisi di negara Malaysia Hal itu yang membuat Bojan Hodak sebenarnya merasa dirinya tidak terlalu mengenal dekat Medina Namun komentar positif diberikan setelah melihat kinerjanya bersama JDT dan kini terus membawa Persisolo berbenar Saya tahu Leo adalah asisten pelatih Jadi sejujurnya saya tidak pernah ada kontak langsung dengannya Tapi dia pernah berada di JDT dan juga meraih kesuksesan Yang mana JDT merupakan klub top di Asia Tenggara Dan tentu tidak mudah untuk bisa mencapai itu Saya secara pribadi tidak terlalu mengenalnya Karena hanya sekedar berbincang singkat Tapi dia bisa berada di sini Dan melakukan tugasnya dengan baik Saya rasa dia sudah menjalankan tugasnya dengan baik sejauh ini Mampu memperbaiki timnya Saya rasa dia pelatih bagus Jelos Bojan Hodak Sementara itu Laskar Sambernyawa memang sangat mewaspadai Maung Bandung yang dilatih oleh Bojan Hodak Bojan Hodak menjadi pelatih Persib Bandung menggantikan posisi Luis Mia Satu pertandingan sudah dijalani pelatih asal Kroasia itu bersama Pangeran Biru Hasilnya Persib Bandung di bawah Hodak Menuhai hasil imbang saat bermain melawan Bali United Bagi pelatih Persisolo Leonardo Medina Bojan Hodak bukan sosok asing Keduanya memang pernah berhadapan di Liga Malaysia Pertahanan tim asuhan Bojan Hodak disoroti oleh Medina Dia menyebut anak asuhannya mempunyai tantangan berat Untuk menceragol ke gawang Persib Bandung Kami tadi menghadapi tim yang bagus dengan pelatih kepala Yang saya tahu sejak di Malaysia Dia pelatih bagus dengan pertahanan kuat Dia selalu punya pertahanan bagus Jelas Leonardo Medina Pada pertandingan tadi Permainan terbuka memang dilancarkan Kedua kesebelasan Mengingat Persisolo dan Persib Bandung Sama-sama memerlukan poin sempurna Pada laga tersebut Pelatih Persib Bandung Bojan Hodak mengatakan Target kemenangan yang diusung kedua tim Menciptakan atmosfer pertandingan ekstra ketat Namun baginya Pertandingan kontra Persisolo tadi Berjalan sangat sulit Karena kedua kesebelasan Dinilai tampil terus menyerang Bojan Hodak juga menilai laga Menampilkan jual beli serangan Sangat disukai oleh supporter Atau yang menyaksikan pertandingan Namun kata dia hal tersebut Tidak bagus bagi pelatih Karena hal itu terlalu berisiko Bojan Hodak menambahkan Timnya tidak terlalu fokus Dengan permainan yang disajikan lawan Namun itu akan menjadi salah satu Alaram terhadap timnya Agar lebih berhati-hati Ketika mengambil alih serangan Ya Kedua tim sama-sama mencerdak banyak peluang Yang mana itu bagus bagi fans Tapi tidak bagus bagi pelatih Karena kedua tim juga sama-sama Kemasukan banyak gol Meski di laga terakhir Kedua tim kemarin bertahan dengan baik Jelos Bojan Hodak Terima kasih telah menonton